Intro Halo kembali bersama kami di channel ini dan semoga semuanya selalu diberkati yang maha kuasa Oke masih ingatkah anda dengan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2022 yang lalu yang dilaksanakan di kota ini dan dipimpin langsung oleh kepala negara presiden Joko Widodo Nah di seremoni kedegaran ini ada satu hal yang menjadi perhatian publik yaitu busana daerah yang dikenakan oleh presiden dan ibu negara serta para pejabat negara maupun pejabat daerah Salah satu perhatian publik yaitu busana dari ibu negara ibu Iryana Joko Widodo Saat itu ibu Iryana mengenakan sarung tenun ikat khas Endelio Sarung tenun ikat yang dalam bahasa Endelio dikenal dengan lawo kembau atau sarung pewarna alami dari akar mengkudu Dan untuk diketahui sarung yang dikenakan oleh ibu negara ini merupakan salah satu hasil karya ibu-ibu kelompok tenun ikat kapokale dari desa menulondo kecamatan Dona Kabupaten Endel Provinsi Nusa Tenggara Timur Kelompok tenun ikat ini memproduksi kain-kain tenun ikat yang menggunakan bahan dasar alami dan harga sarung ini memang tergolong cukup mahal bagi warga lokal karena proses pembuatannya selain berbahan dasar alami juga memakan waktu yang cukup lama hingga menjadi selambar sarung Kelompok tenun ikat ini sudah sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara dan bahkan di saat sehari menjelang pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila saat 1 Juni 2022 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi juga mengunjungi kelompok tenun ikat ini Meskipun dengan galeri tenun ikat yang sederhana namun kelompok ini terus memproduksi kain-kain tenun ikat yang berkualitas dan sering menjadi lokasi riset dari dalam dan luar negeri Oke jangan di skip dan tonton terus video ini hingga usai selamat menikmati 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 selamat menikmati